Ini konyol sih, tapi berguna banget kalau menurut aku ya teman-teman Ini penghasilan aku segini Alhamdulillah ini reward untuk aku selama pencapaian main youtube 6 bulan ini Di gaji pertama aku Alhamdulillah aku bisa beli hp ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Mia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan riskinya, dilancarkan segala jalan urusannya dan tetap semangat Alhamdulillah aku masih bisa share video aku lagi Dan di video kali ini sama seperti di thumbnail yang aku udah buat Kalau aku bakal bahas tentang per-youtube-an awal mula aku nge-youtube Awal mula aku upload video, sampai aku terima gaji selama main youtube 6 bulan ini So buat teman-teman yang penasaran nih berapa sih gaji yang udah aku terima selama aku main youtube Yuk tonton videonya sampai akhir ya Tapi sebelum lanjut ke videonya disini aku mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel youtube aku Yang udah bantu subscribe, bantu like, bantu komen positif di setiap kolom komentar aku Maupun buat teman-teman yang selalu nonton nih tapi gak pernah komen aku juga mau mengucapin terima kasih banyak Dan yang baru banget nemuin channel youtube aku, aku ucapin salam kenal Dan jangan lupa bantu subscribe channel youtube aku dan nyalain tombol notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Plus boleh dong bantu follow instagram aku, Nia Hermanto25 Terima kasih Oke sebelum lanjut ke videonya yuk kita kirim-kirim salam dulu Oh gak Mba Nia ini tuh bukan radio tapi ini youtube mbak Tapi kenapa banyak banget teman-teman yang bilang kalo nonton video youtube aku berasa kayak dengerin radio Karena banyak banget yang bilang katanya intonasi cara bicara aku maupun nada aku itu seperti yang lagi nyiarin radio kayak gitu Jadi ya teman-teman terserah lah mau anggap aku ini youtube atau aku lagi nyiarin radio ya gak apa-apa Monggo silahkan yang penting teman-teman enjoy nikmatin video aku Di video ini aku gak ada sama sekali unsur pamer atau apalah itu Disini aku hanya ingin sharing pengalaman aku nge youtube sampai aku terima gaji gitu ya Dan semoga dari video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi nih teman-teman youtuber pemula Atau buat teman-teman yang baru banget mau bikin channel youtube baru belajar ngonten Yuk sama-sama kita belajar dan semangat bersama Jadi please jangan ada yang bilang aku ini pamer atau pas enggak sama sekali ya Nah ini aku sharingnya sambil santai aja ya teman-teman Karena aku rekam video ini juga udah malem banget Ini udah jam 00.04 Jadi ini udah bener-bener malem banget jadi aku mau sambil santai aja mumpung aku juga belum ngantuk Dan kalau mau ambil video aku lebih seneng malem kayak gini karena sunyi sepi gak ada suara bising sama sekali Jadi fokus ke suara aku aja fokus ya teman-teman Oke langsung aja ke videonya disini aku mau cerita sedikit tentang perjalanan awal mula aku nge youtube itu tanggal berapa sih mbak Nah ini aku udah siapin catatan aku udah tulis takutnya aku salah ngomong gitu ya teman-teman Jadi langkah baiknya aku catat aja supaya aku gak salah ngomong gak bolak-balik ngomong gitu Jadi pertama kali aku nge youtube itu tanggal berapa? Ya betul banget aku pertama kali nge youtube upload video itu di tanggal 11 Februari tahun 2022 Jadi masih sama di tahun ini ya Dan seiring berjalannya waktu pertama kali aku upload video sampai seterusnya itu kadang aku 2 hari sekali 3 hari sekali aku upload video Yang penting kita konsisten ada upload video Supaya apa? Supaya bisa lolos syarat monetisasi Apa sih mbak Nia monetisasi itu? Jadi itu adalah syarat untuk diterima sebagai konten kreator Jadi syaratnya itu ada 4 ya teman-teman Pertama kita harus punya 1000 subscriber Kedua kita harus punya 4000 jam tayang waktu tonton Ketiga kita harus aktifkan verifikasi 2 langkah Dan yang terakhir kita tidak boleh melanggar pedoman komunitas youtube Nah kalau misalnya kita udah dapet checklist keempat itu semua Tapi teman-teman jangan langsung gembira Itu belum dapet gaji sama sekali Tapi kita harus ngejar lagi untuk 10 dolar Kenapa mbak Nia kita harus ngejar 10 dolar? Karena itu emang udah persyaratan youtube Untuk kita bisa ajukan untuk pin google adsense ya Kenapa kita harus ngajuin itu mbak Nia? Untuk syarat pencairan gaji youtube kita Kalau kita gak punya pin google adsense Kita gak bakal terima gaji Walaupun kita itu Walaupun kita itu udah nge youtube bertahun-tahun Kalau kita gak punya pin kita Gak bakal bisa terima gaji ya teman-teman Jadi pin google adsense nya kayak gini ya teman-teman Ini udah aku terima dari 4 bulan yang lalu Dan alhamdulillah Dari aku pengajuan pin ini Sampai dateng itu hanya 2 minggu aja ya teman-teman Karena banyak banget teman-teman kita yang di luar sana Kadang sampai pengajuan 2 atau 3 kali Karena pin ini tuh gak sampai Nah aku disini mau sedikit kasih masukan Misalnya teman-teman itu udah Lolos 10 dolarnya itu udah tercapai Terus mau ngajuin pin ini Usahakan ya teman-teman itu Kasih alamatnya yang sejelas dan sedetail-detailnya Karena apa? Karena alamat kita gak jelas Ini lama banget sampainya Ya khawatirnya nanti pak posnya kebingungan Atau bahkan biasanya nih Kalau yang sampai berulang-ulang kali Ngajuin ini biasanya suka keselep di kantor pos Atau pak codernya lambat nganternya Jadi usahakan Kalau misalnya teman-teman udah 2 minggu Dari pengajuan pin itu Kertas ini belum sampai Teman-teman boleh langsung cek aja ke kantor pos ya Tanya aja pak Saya mau tanya Ada gak pin dari Google AdSense Atas nama saya gitu Tanya aja gak apa-apa Tapi kalau aku alhamdulillah ini 2 minggu Udah sampai ke rumah aku Dianterin dari pak posnya sendiri Dan usahakan Kasih alamat sejelas-jelasnya Jangan lupa juga tulis nomor telepon Kalau misalnya alamatnya susah dicari Kalau ada nomor telepon Pak posnya bisa telepon ke teman-teman semua Oke Nah terus gaji Bania berapa nih Setelah udah terima pin itu Gak bisa langsung seneng dulu ya teman-teman Karena saat itu penonton aku juga masih sedikit Viewersnya belum tinggi Nah terus gimana nih Bania Supaya kita tahu Kita tuh udah lolos atau belum sih Syarat monetisasinya Nah teman-teman boleh cek di video teman-teman masing-masing Lihat nih video kita udah ada iklannya atau belum Kalau misalnya video kita udah ada iklannya Berarti kita udah resmi jadi youtuber Tapi teman-teman juga jangan seneng dulu Karena kita bisa mencairkan gaji kita itu Bisa terima gaji itu juga ada batas minimumnya Batasnya berapa sih Bania 100 dolar atau 1,3 juta Jadi kalau misalnya teman-teman dalam kurun waktu 1 bulan Gak bisa mencapai 100 dolar Kita gak bisa terima gaji Misalnya kita dapet nih 1.299.300 Itu gak bisa cair Walaupun kurangnya 1 perak atau 1 rupiah Gak bakal bisa cair ya teman-teman Pokoknya minimal itu harus 1,3 juta baru kita bisa cair Nah terus berapa nih gajinya Bania setelah Bania terima pin ini Jangan seneng dulu Karena 1 bulan setelah aku terima pin ini Aku sama sekali gak gajian ya teman-teman Tapi emang aku udah punya penghasilan Cuma belum bisa dicairkan Saat itu untuk bulan pertama setelah terima pin itu Gaji aku hanya 387 ribu 300 ya teman-teman Itu sama sekali gak bisa dicairin Jauh banget sampai ke 1,3 juta itu Dan next ke bulan berikutnya Dua bulan berikutnya itu Aku belum juga bisa cair Karena berapa gajinya 1.297.330 rupiah Itu juga belum bisa cair Padahal kan udah mendekati banget ya Untuk 1,3 juta Tapi tetap gak bisa Kurang 100 rupiah pun Google gak bakalan bisa kirim atau nyairin gaji kita Jadi pastiin teman-teman harus dapet 1,3 juta dulu Baru bisa cair gaji Youtubenya Terus di bulan ketiga gimana nih? Udah terima atau belum mbak? Alhamdulillah Jadi untuk penghasilan aku di bulan ketiga Setelah dapet pin ini Penghasilan aku segini Alhamdulillah banget Merah apa Seperti itu Jadi ya nominalnya Alhamdulillah Ini lebih-lebih-lebih banget Buat aku Ini sih bisa jadi Uang belanja aku berbulan-bulan Alhamdulillah Masya Allah Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya Ini semua berkat teman-teman Yang selalu support aku Yang selalu nonton aku Kalau video aku gak ada yang nonton Aku gak bakalan dapet gaji teman-teman Jadi Teman-teman jangan bosen-bosen Nontonin video aku ya Dan aku juga Alhamdulillah banget Jadi selama 3 bulan aku nge-youtube Penghasilan aku segitu Dan Ini juga aku Mau terima kasih Buat diri ke aku sendiri Karena Badan aku Masih diberi sehat Untuk selalu bisa bikin konten-konten Yang Semoga menginspirasi teman-teman semua Bisa menginspirasi mom semua Yang ada di rumah Untuk selalu Berpikir positif Dan selalu bisa Berkarya dari rumah Dan disini aku juga Gak mau pamer sama sekali ya Teman-teman disini Aku cuma mau kasih reward Ke diri aku sendiri Ini loh Selama aku nge-youtube Aku punya gaji Aku bisa nyenengin diri aku Pakai penghasilan aku sendiri Sebenernya suami aku Bisa ngebeli ini ya Teman-teman Tapi Rasanya itu Seneng banget Kalau kita itu Bisa beli dari hasil kita sendiri Dan aku seneng banget Karena aku Beli ini secara cash Gak kredit Karena aku gak munafik ya Teman-teman Saat dulu aku kerja di Taiwan Juga aku Belinya kredit Terus aku beli hp Yang untuk konten ini juga Aku juga ngangsur Tapi alhamdulillah Kali ini aku bisa beli secara cash Bukan aku Pamer Gak ya teman-teman Disini aku mau kasih reward Ke diri aku sendiri Aku mau terima kasih banyak Buat diri aku sendiri Terima kasih untuk Badan Jiwa dan raka aku Atas kerjasamanya Aku masih diberi sehat Untuk selalu bikin konten-konten positif Dan selalu berkarya Dari rumah Dan alhamdulillah Ini reward untuk aku Selama pencapaian Main youtube 6 bulan ini Di gaji pertama aku Alhamdulillah Aku bisa beli hp ini Hp Samsung Galaxy A53 Yang 5G Masya Allah Ini bukan untuk Pamer-pameran ya teman-teman Tapi ini adalah Untuk Penunjang kerja aku Jadi aku kepengen Semakin kesini Video aku Semakin bagus kualitasnya Supaya teman-teman betah Nontonin video aku Dan semoga Video aku Bisa tambah cerah Dan bening Udah tujuan aku Beli hp ini Hanya untuk Penunjang kerja aku Karena Hp yang sekarang Aku pakai Buat ngerekam ini Hp lama aku Makin kesini Memori aku Semakin penuh Dan cepat panas banget Kadang ya teman-teman Aku kalau lagi Rekam video Kayak gitu Tiba-tiba Memori penyimpanan Anda penuh Kayak gitu terus Jadi kan aku Kadang suka stres ya Terus ya bagaimana lagi Gitu kan Mumpung aku Alhamdulillah Dikasih rejeki lebih Sama Allah Aku gunain Yang bermanfaat juga Untuk penunjang kerja aku Jadi Tujuan aku disini Hanya untuk Penunjang kerja aku Supaya aku bisa Ngasih video Yang terbaik Buat teman-teman semua Supaya nontonnya juga Lebih enak ya Dilihatnya gitu Nggak burem Atau Cahayanya juga bagus Nah jadi ini hpnya Alhamdulillah Aku seneng banget Aku bisa punya hp baru Untuk penunjang kerja aku Ini pokoknya aku Belum berani pakai Karena ini Belum ada yang buat Apa sih Pelindung layarnya Ini loh Yang depan itu Apa ya namanya Sama belum ada Kondomnya juga Jadi aku Ya takut aja sih ya Lebih baik Nanti aja lah Kalau emang udah ada Kondomnya baru Aku berani pakai Dan ini juga belum Aku setting-setting Jadi aku Ya seperti ini aja Masih aku biarin Kayak gini Dan aku Untuk video Masih pakai HP yang lama Aku masih pakai Vivo V20 Jadi banyak banget Teman-teman yang tanya Mbak videonya itu Ngerekamnya pakai HP apa Pakai Vivo V20 Ya teman-teman Dan banyak banget Teman-teman yang DM di Instagram aku Maupun di komen Di kolom komentar Minta suruh aku Buatin video BTS Aku itu dulu Nggak tahu BTS itu apa Setahu aku BTS itu kan Yang Korea-Korea itu Ya ternyata bukan Ternyata behind the sign Cara aku Gimana sih Ambil videonya Angle videonya itu Seperti apa Alhamdulillah Karena sekarang Aku udah ada HP satu lagi Insya Allah Aku bakal Buatin nih Behind the sign Cara aku Nge-YouTube Cara aku ambil video Cara aku ngonten Seperti apa Insya Allah Aku akan buatkan Buat teman-teman semua Dan semoga nanti Videonya bisa bermanfaat Jadi Buat teman-teman Yang penasaran Nanti BTSnya seperti apa Jangan lupa Pokoknya Nyalain tombol notifikasinya Supaya teman-teman itu Tau nih Kalau aku upload video Terbaru Oke Nah dan disini Juga banyak banget Teman-teman yang tanya Kalau aku itu Ngambil videonya Dipegangin sama siapa Mbak punya ya Kameramen Enggak Aku itu pake tripod Tripod ya teman-teman Aku pake tripod Kayak gini Nah Jadi aku pake tripod ini Sebenernya tripod aku itu Ada dua Ya Yang pertama Yang lagi aku pake Buat ambil video ini Itu Yang tripod dari Tahun 2016 Serama aku Masih kerja Jadi TKW dulu Aku emang udah punya tripod Cuma bedanya Kalau dulu itu Aku buat hiburan nyanyi Di semule Kalau pas saat kerja gitu Kalau sekarang Tripodnya bermanfaat Buat cari cuan Di Youtube Alhamdulillah Nah jadi untuk tripodnya Seperti ini Ini aku order di Shopee Ya teman-teman Ini harganya Kalau gak salah 90 ribuan Nah jadi tripod ini Juga menurut aku Salah satu penunjang kerja kita Sebagai konten kreator Karena apa Karena kalau gak ada tripod Kita bingung Mau ambil videonya Itu naronya dimana Jadi ini penting banget Dan wajib banget Punya Bagi konten kreator Atau Youtuber pemula Atau teman-teman Yang baru banget Mau belajar nge-Youtube Ini wajib banget punya Kalau misalnya Mau beli yang agak murah Ada kok Dan Yang pastinya Handphone ya Dan aku mau kasih tau Kalau misalnya Ngambil video Youtube Posisi HPnya itu Jangan berdiri kayak gini ya Tapi Posisi HPnya kayak gini Landscape Karena apa Kalau posisinya begini Nanti yang ada video kita itu Bakal kecil di layar Youtube Nah jadi harus Dimiringin kayak gini Di landscape kayak gini ya Teman-teman Dan selain handphone Sama tripod Kalau aku Aku pake bantuan Satu lagi Ini konyol sih Tapi berguna banget Kalau menurut aku ya Teman-teman Karena aku dulu itu Belum punya ring light Ring light itu juga Jadi salah satu pendukung Untuk pencahayaan Tapi kalau aku Malah gak kepake ring lightnya ya Karena menurut aku ya Sama aja sih Pake ring light atau enggak Cahayanya tetap segitu Justru kalau aku Lebih seneng pake Ini dia Aku jadi lebih seneng Pake ini Ini adalah Lampu emergency Murah meriah Ini harganya Cuma Rp27.000 Atau Rp37.000 Gitu pokoknya Aku pake Lampu emergency Ini untuk Penerangan cahaya Kalau Misalnya Aku itu Ambil videonya Di saat lagi mendung Atau di subuh Atau di malam hari Aku biasanya Pake bantuan Si emergency Ini Nah jadi aku Pake ini Ini nanti Aku gantungin Gitu aja Nah jadi Posisinya kayak gini Kalau misalnya Kita ngambil videonya Begini Nah Lampu ini Adanya disini Kayak gini Jadi dia kan bisa Jadi pencahayaan Bisa nerangin Kayak gitu ya Teman-teman Pokoknya nanti Kalau aku udah bikin BTS Pasti teman-teman Faham Disitu aku bakal Ngasih Contoh ya Disitu aku bakal Ngasih contoh Sedetail mungkin Gimana sih Cara aku ambil video Supaya videonya itu Nggak ngeblur Supaya videonya itu Anglenya pas Dan pencahayaannya Itu juga bagus Jadi buat teman-teman Yang penasaran Gimana BTS aku Nanti bakal Aku Buatin buat teman-teman Semua Kapan ya Ya secepatnya ya Insyaallah Nah terus Kalau kita udah ambil video Kita ngeditnya Gimana nih Mbak Nia Nah untuk ngeditnya Disini aku Cuma pake Satu aplikasi aja Yaitu Aplikasi in-shoot Nah teman-teman Tinggal cari aja Di playstore Itu namanya Aplikasi in-shoot Tapi kalau teman-teman Nggak mau pake in-shoot Teman-teman boleh pilih Sesuai selera aja Sesuai nyamannya aja Ya teman-teman Karena Aplikasi untuk edit video itu Banyak banget Ada capcut Terus ada juga VN Ada juga in-shoot Ada juga KineMaster Jadi pokoknya banyak banget Teman-teman bebas Tinggal pilih Aplikasi mana Tapi kalau aku Lebih nyaman Dan lebih mudah Dipahami Kalau pake in-shoot Dan terus Kalau misalnya Untuk Ngisi suara Atau dubbing Biasanya Mbak Nia Pake apa Untuk isi suara Disitu udah Jadi satu Di aplikasi in-shoot Ya teman-teman Disitu ada Yang namanya Pilihan Merekam suara Jadi teman-teman Tinggal klik aja Merekam suara Dan untuk merekam suara Dulu itu Aku pakenya Headset Bawaan Dari HP Vivo Nah jadi Waktu itu Aku gak tau Tiba-tiba Suami aku itu Beliin mic clip aku Udah ada paket Di rumah Kayak gitu Jadi mic clipnya Kayak gini Jadi dia ada Penjepitnya Gini ya teman-teman Supaya bisa Ditaruh Di kerudung Atau di baju Kayak gitu ya Dan aku mau kasih tips Buat teman-teman Kalau misalnya Ngisi suara Mau itu Pakai mic clip Kayak aku Atau Pakai headset Biasa Usahakan Taruh mic clipnya Itu di samping Ya Di samping Terserah Mau di samping kiri Atau samping kanan Yang penting Gak pas Di depan mulut kita Kenapa Karena Kalau mic kita Taruh di depan mulut kita Yang ada Nanti nafas kita Juga ikutan Gitu Jadi gak enak banget Didengernya ya Jadi posisikan mic Itu di samping kita Supaya gak Kedengeran Untuk nafas kita Yang keluar masuk Keluar masuk Kayak gitu ya Teman-teman yang mau nih Barangkali Samaan sama aku Untuk tripodnya Untuk mic clipnya Atau untuk hpnya Boleh nanti linknya Aku bakal taruh Di kolom deskripsi ya Dan nanti juga Aku bakal taruh link Untuk tripod Yang harganya Murah meriah gitu Oke Sepertinya video aku Sampai disini dulu Semoga video aku Bisa bermanfaat Bisa menginspirasi Teman-teman semua Dan bisa menghibur Dan aku akhiri dulu Video aku hari ini Kita lanjut di video aku Selanjutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Selamat menikmati